Assalamualaikum So, di video kali ini aku akan membuat sebuah tutorial Cara mengedit foto dengan Lightroom Sebenarnya aku bingung mau ngomong apa Tapi yang pasti, dari aplikasi ini kita bisa merubah Mengedit foto kita agar lebih berwarna Atau lebih hidup lah istilahnya kan Supaya fotonya tidak terlalu polos, oke Oh iya, sebelumnya aku kasih tau dulu Aku itu bukan ahli dalam bidang photographer Maupun edit foto Jadi jika ada kesalahan atau kekurangan Maupun keanehan dalam video ini ya Jadi aku mohon maaf Karena aku bukan ahli dalam bidang tersebut Oke, oke, tanpa pasang-pasang Langsung kita praktik, oke? Oke guys Pertama kalian pilih dulu foto yang mau kalian edit Sebagai contoh aku mengedit foto sendiri disini Oke, pertama kita potong dulu bagian yang gak perlu Disini aspect ratio nya aku buat Ah, sorry 16 per 9 Oke, kita zoom Oke, setelah itu kita luruskan rotasinya Supaya biar lebih presisi Oke Lurus Oke, setelah itu kita masuk ke tab pencahayaan Untuk exposure nya Untuk exposure nya Aku naikkan sekitar 0,30 Setelah itu untuk contrast nya Aku naikkan 26 Oke Untuk high light nya Untuk high light nya Aku turunkan Minus 100 Untuk shadow nya Aku naikkan sekitar 66 Oke Untuk warna putih nya Aku turunkan Minus 82 Oke Untuk black atau hitam nya Aku naikkan sekitar 50 Untuk black nya Aku naikkan sekitar 50 Oke Setelah pencahayaan sudah selesai Setelah pencahayaan sudah selesai Kita masuk ke tahap Color grading Oke Untuk temperatur nya Aku naikkan sekitar 6 Untuk torah nya juga 6 Range nya Aku naikkan sekitar 11 Untuk kejenuhannya Aku naikkan 6 Oke Setelah itu kita mix Setelah itu kita mix setiap warna disini Ini Biasanya kalau aku ngerti itu Aku biasa ya Mengkoreksi Warna hijau terlebih dahulu Untuk warnanya Aku naikkan sekitar 36 Untuk kejenuhannya Aku naikkan sekitar 6 Oke Untuk luminance nya Aku turunkan sekitar Minus 12 Oke Setelah itu kita masuk ke warna kuning Warnanya aku naikkan 12 Untuk kejenuhannya Aku naikkan 4 5 ya Luminance nya Aku turunkan Ya Minus 20 Nah disini kan kulitku masih terlihat Orange Ya Sekarang kita koreksi Yang warna orange Warnanya kita naikkan sekitar 22 Untuk kejenuhannya Aku turunkan 16 Luminance nya Aku naikkan sekitar Oke 10 Nah disini kan kulitku sudah terlihat Lebih Putih Kuning-kuning Apa namanya Nah Tak tahu lah Setelah itu kita koreksi Warna Merah Warnanya aku naikkan sekitar Oke Cukup Untuk kejenuhannya Aku turunkan Minus 18 Oke Oke Untuk Untuk Luminance nya Aku naikkan sekitar 28 Oke Oke Setelah itu kita koreksi warna Langitnya Di biru Di biru tua Di biru tua Untuk Untuk Rona nya Aku turunkan sekitar 28 Supaya langitnya terlihat lebih biru muda Oke Untuk kejenuhannya Aku naikkan 13 13 Sorry 11 Supaya warnanya lebih kentar Untuk Luminance nya Aku turunkan sekitar Minus 42 Oke Nah Disini kan langitnya sudah terlihat Menurut aku cukup kalau untuk color grading Yang penting dia lebih berwarna aja Setelah color grading selesai Kita masuk ke tahap effect Nah Untuk klari catu teksturnya Apiat Disini aku akan turunkan Minus 16 Oke Untuk Kejenuhannya juga aku turunkan 8 Minus 8 Sorry Untuk efek kabutnya Aku naikkan 14 Supaya kontrasnya tidak terlalu rendah Oke Hmm Menurut aku untuk efek cukup Setelah itu kita langsung ke tahap pengurangan noise Nah Disini untuk pengurangan noise nya Aku naikkan sekitar 13 mungkin Oke Cukup Begitu dengan pengurangan noise warna Aku naikkan sekitar 11 Setelah kita sampai tahap ini Menurut aku sudah tidak ada lagi yang perlu ditambahkan Jadi Kira-kira hasilnya seperti ini Oke guys Semoga tutorial yang bermanfaat Jangan lupa like, share, dan komen jika ada saat atau pertanyaan Dan Jangan lupa subscribe channel ini Agar lebih maju ke depannya Dan Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya